Intro 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 Abang Mana? Katanya pengen janjiin beliin mobil, rumah, tempat usaha Intro Alkisah pasangan muda mudi, Sinta dan Bayu asal Bandar Lampung yang sedang kasmaran Bayu seorang mahasiswa sedangkan Sinta sedang mencari kerjaan Bayu dan Sinta sudah 4 tahun menjalin kasih asmara Mereka bertemu ketika hadir di acara komunitas sepeda motor di wilayah Lampung Tengah Sejak itulah keduanya saling suka Sinta dan Bayu yang sama-sama anak rantau memilih tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan Mas, diteria dulu yuk atau aku udah buatin kopi Iya sayam, makasih ya Kamu itu memang pacar yang paling baik Bisa aja Tengah 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 Dan isi hatinya. Dek Sinta itu jadi pikiran terus sama abang. Among misah aja sih. Bener lho, abang gak bercanda serius. Eh, adek Sinta, mau gak jadi pacar abang? Jadi pacar? Iya, jadi pacar abang. Kalau Dek Sinta mau jadi pacar abang, nanti pasti abang kasih uang. Dan Dek Sinta nanti akan abang belihin mobil. Bahkan rumah nanti akan abang belihin. Gimana? Ya udah, aku mau tapi harus ditepatin ya janjinya. Ya pastilah, pokoknya semua yang abang janjikan sama Dek Sinta. Pasti nanti abang penuhi. Taslim mengikat jelinan asmara Sinta dengan janji memberikan harta juga benda. Sinta tak menampik janji manis Taslim. Sanagat selamat menikmati status Sinta sebagai wanita penghibur dan berpacaran dengan Taslim terbongkar jua Oh sayang, mungkin abang langsung balik aja ya Oke, ya enak Masih ya, hati-hati Nah Hati-hati Enak kamu ya Pulang dianterin pake mobil sama laki-laki lagi Apaan sih, kamu cemburu ya? Ya iyalah Lagian, siapa sih laki-laki itu? Pacar kamu Mau pacaran, keselingkuhan Kayaknya suka-suka akulah Kamu aja dulu suka selingkuh Kalau kamu gak suka, yaudah putus aja Bayu cemburu Sementara Sinta tak peduli dengan kelakuannya Lalu, akankah cinta mereka bertahan? Tetaplah si waspada Setelah judah Salam! Semua Terima kasih. 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 Sinta siapkan rencana. Ia meminta Andre, adik Bayu, ikut membantunya. Besok pagi bisa gak kamu datang ke kontrakan abang? Iya. Oke, abang tunggu ya. Ketika waktu yang telah dijanjikan tiba, mereka bertemu untuk mematangkan rencana. Sinta bayu dari sini. Sinta bayu Andre juga seorang teman Andre yang bernama Putra. Ini Putra teman saya bang. Ini Putra teman saya bang. Salah. Setelah. Setelah kata sepakat didapat, Sinta pun memimpin rapat. Ia memberikan arahan. Ia memberikan arahan kepada bayu, Andre dan Putra terkait rencana yang akan dijalankan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Si Taslim. Taslim tidak berdaya setelah dicekik dan dipukul berkali-kali. Terima kasih. Terima kasih. Sampai akhirnya hilang nyawa. Yakin kamu udah mati? Coba cek lagi nanti masih hidup lagi. Yakin? Mendingan sekarang kita cari tempat untuk ngubur jasad dia. Kemudian mereka mencari tempat yang sepi untuk mengubur Taslim yang sudah mati. Kemanakah mereka akan membawa jasad Taslim? Apapula yang akan mereka lakukan? Terus saksikan waspada akan kembali setelah jeda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Sebenarnya polisi menetapkan keempatnya sebagai tersangka. FB berperan sebagai otak pelaku, sementara BG, AT, dan AD berperan sebagai eksekutor. Kepada polisi, FB mengaku membunuh karena sakit hati kepada Tarmizi yang tidak menepati janjinya. Kemudian ia pun merencanakan pembunuhan dengan mengajak BG, AT, dan AD. Saudara FB dengan forban ini sudah menjalin asmara selama 8 bulan. 8 bulan lamanya dan saudara FB ini sudah tidak sabar, terlalu kecewa dengan janji-janji manis. Di mana katanya, kata saudara FB bahwa korban ini menjanjikan akan memberikan rumah, akan memberikan mobil, akan memberikan usaha untuk saudara FB. Tapi fakatnya sampai dengan hari terjadinya pembunuhan ini tidak ada yang direalisasikan. Dia selalu bilang, oh iya nanti kita beli mobil ya, kita beli ini ya, ya gini-gini saya sudah sayang banget sama kamu, bla 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 bla, yaudah iya bang, gini-gini. Sampai akhirnya, iya kamu mau beli apa, terserah. Yaudah abis di barang kita beli, kita cari. Caca nahan tuh selama berbulan-bulan sama dia, sampai akhirnya Caca kepikiran, Oh lo lo lo, ini aja deh, bunuh aja deh, gue geget deh sama lo yang mulut lo gitu kan. Ngomongin hinggi tapi gak sesuai gitu kan. Atas perbuatan yang mereka lakukan, keempat tersangka terancam pasal 340, subsidi pasal 339 dan 365 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sub indo by broth3rmax